My dear students, welcome to Speaking for Informal Interactions. Kali ini kita akan belajar lebih banyak tentang meeting old friends. We are getting closer into the discussion on how to greet people you've met in the past. Bagaimana kita menyapa kenalan kita, kawan-kawan kita, yang kita sudah mengenalnya di masa lalu. And then we establish some network, some network, so that you can support each other. And then our second goal is greeting people you haven't seen for a long time. Kita punya teman banyak, kita punya beberapa teman, whatever it is. But the clue is that you still, you grasp the clues very well. And our third goal is politely admit that you don't remember someone. Sometimes we are having a lot of acquaintances, then it discourages us whenever we meet someone. And then we kind of forget with the name. And then to avoid hurting or being offensive to your acquaintance, then you just keep silent. But no, that's a big mistake. You should just admit that you don't remember this person. And then, in a polite way, you try to engage some conversation and remind each other that the ever-gone relationship can be tied back and can be bonded once again. Jadi, untuk selanjutnya, kita akan belajar bagaimana sih berinteraksi dengan mereka. And then, so we go to study focus. Once again, in business, your first face-to-face contact with someone might come after you have already communicated with that person by email, by phone, or even through social media networks. Jadi, kadang kita pertama kali bertemu itu sebelumnya karena kita sudah menjalin komunikasi tanpa bertemu langsung. Nah, dari situ kemudian kita bertemu, gitu. If you have worked in the same industry for a while, you will often meet the same people again and again. Apalagi ketika kita bekerja di suatu perusahaan atau suatu institusi, banyak orang, and then we keep meeting new faces, we keep meeting new people so that we are getting used to that. But then, it's kind of overlapping your memory, so you don't remember each of one. So, what is the best way to go? Ada beberapa hal yang kita pelajari setelah ini, yaitu key phrases. Apa sih apabila kita bertemu dengan seseorang yang kita itu nggak expect sebelumnya, kita nggak menduga? Jadi, udah lama nggak ketemu, kemudian ketemu, lalu kita mencoba menyapa? Nah, ada salah satu cara yaitu bisa seperti ini. It's Katsumi, isn't it? I'm Sue Jones, we met last May. Jadi, di sini seperti menyebut nama seseorang itu, lalu kita mencoba membantu mereka ingat siapa kita dan bagaimana kita pernah bertemu. Ini adalah salah satu cara a courtesy to establish some connection with the rest of you whenever you have lost some context for a while and then accidentally bumping each other. Atau mungkin bisa langsung dengan gaya formal namun singkat, you're Katsumi, right? Sue, gitu. Jadi, kayak langsung tanpa menyebut, this is Sue, nggak perlu tapi langsung, Sue, gitu. Jadi, apakah anda Katsumi? Ini Sue, gitu. Lalu bagaimana jika kita bertemu dengan seseorang, kita udah menuganya, tapi emang udah cukup-cukup lama? Nama, meeting someone you know after a long time. Hello, long time no see. Jadi, kalau, ya lama ya, nggak ketemu, maka kita bisa bilang long time no see. Atau, who are you? How are things? Ya, apa kabar ya, re? Saya, tak? Kalau orang Surabaya biasanya, ya, apa kabar ya? Udah, besean. Jadi, menandai kedekatan meskipun sudah lama tidak bertemu. Atau bisa juga, how have you been? Saya, 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 nggak ketemu. Ya, apa kabar ya? Gimana kabarnya? How have you been? Tiga kata ini bisa anda pergunakan untuk bertemu ketika, apa menyapa seseorang ketika sudah lama tidak bertemu. Selanjutnya adalah responding. Ketika seseorang itu menyapa anda setelah sekian lama, lalu anda bagaimana meresponnya? Anda bisa bilang, that's right. Udah, lama ya, nggak ketemu. Anda meresponnya, ya, that's right. Ya, benar, emang lama. Atau bisa juga yang lain, yaitu, I'm great. How about you? Aku sehat. Gimana kamu? I'm good. How about you? Aku lumayan, baik-baik aja. Gimana kamu? Atau mungkin bisa juga. Selanjutnya, bagaimana? Jika kita bertemu seseorang yang kita belum pernah berjumpa sebelumnya. But we try to make it in a polite way. So, you try to bring such a nice words to cheer him up and to break the coldness and to avoid a silent awkwardness. So, you may say, you must be Paul. Kamu pasti tahu, ya? I recognize you from your website. Aku kenal kamu, tuh. Aku lihat-lihat website-mu. Atau bisa juga yang lain, you must be Paul. I recognize your voice immediately. Kamu pasti Paul, ya? Tuh, suaranya aku kenal banget, nih. Aku langsung tahu kalau ini pasti Paul. Atau bisa juga yang lain, it's so great to finally meet you. Atau, it's so good to finally meet you. Atau juga bisa, it's so nice to finally meet you. Bisa juga seperti ini juga. It's good to meet you at last. Atau bisa juga, it's good to meet you at last. Or it's nice to meet you at last. Dan atau kata-kata lain juga. I can't believe we haven't met before. Aduh, kayak gak percaya ya, kita belum pernah ketemu ya. Jadi, ini adalah sebuah keramahan yang bisa membantu kita untuk tidak saling kaku satu sama lain. Toh, dengan mencoba membuat bersikap ramai itu akan membuka pintu kerjasama ke depannya. Lalu, bagaimana jika Anda merasa Anda kenal dengan dia? You recognize the familiarity of their faces, but then you fail to recognize their names. So, just admit that. And you may say with a courtesy, I'm sorry, but can you jog my memory? Oh iya, maaf ya, apa, Anda bisa bantu gak? Saya kayaknya lupa gitu. Atau, but can you refresh my memory? Atau bisa juga dengan kata yang lain. I'm really sorry, but what was your name again? Maaf ya, siapa namamu tadi? Atau bisa juga, I'm sorry, where was it we met? Atau gitu, kapan ya kita ketemu ya? Dengan cara yang lembut, dengan cara yang sopan, kesulitan yang kita rasakan karena tidak ingat nama bisa tersampaikan dengan baik tanpa menyinggung perasaannya. Atau ada lagi nih, bagaimana jika hak kita berusaha mengoreksi rekan kita, kenalan kita bahwa mereka salah nyebut nama kita? Nah, Anda bisa bilang, disini ya, actually it's smart. Pernah saya juga beberapa kali pengalaman ada orang salah menyebut nama saya unying, gitu. Lalu saya berusaha membenarkannya, actually it's unying. So it's about pronunciation. Sama juga nanti kalau ada nama Anda, misal, misal nama Anda Arum, lalu disebut Arum. Nah, Anda bisa mencoba menegurnya dengan, actually it's Arum. Atau bisa juga, actually I don't think we've met, gitu. Kadang kan ada, kalau sepertinya ada orang bilang, kayaknya pernah kenal ya? Nah, Anda berusaha mengoreksi, kayaknya enggak, gitu. Actually, I don't think we've met, gitu. Dan selanjutnya adalah apologizing. I'm sorry, I remember now. How could I forget, gitu. Oh iya, aku ingat, kok bisa ya, lupa ya, gitu. Nah, Anda bisa bilang seperti itu. Atau, oh I'm sorry, I thought you were someone else. Waduh, maaf ya. Kayaknya salah orang deh, gitu. Nah, beberapa komunikasi ini adalah salah satu contoh, beberapa contoh bagaimana kita membuat small talk, mencairkan suasana, avoiding such awkward silence, and of course, it helps you to build some networks that will bring some beneficial for your future. Terima kasih. Semoga ilmu nya manfaat. Semoga ilmu nya manfaat.